dulu ya saya ya baik teman-teman semuanya terima kasih pertama saya ingin mengucapkan terima kasih yang banyak buat tim lawyer saya saya minta aplaus dulu yang paling keren tim lawyer saya ketuanya Muhammad Isnur dari LBAI ada banyak tim lawyer disini ada Asvinawati ada Nurholis Hidayat Algifari banyak lagi teman-teman disini ada Ayubi, ada tim asistensi lawyer-lawyer muda yang luar biasa ada Ayubi ada juga Andri dan juga banyak teman-teman lain dari kantor Amartya Law Office lalu dari LBHI dari IM57 dan banyak dari Kontras dari LBH Jakarta kita keluarkan rilis yang paling lengkap soal siapa saja kantor dan lawyernya mereka lah adalah penegak hukum yang paling tinggi integritasnya hari ini di Indonesia mereka bekerja dengan mereka bekerja dengan pengetahuan mereka bekerja dengan skill mereka bekerja dengan dedikasi waktu dan tenaga yang luar biasa kalau boleh ada kemenangan-kemenangan untuk menunjukkan siapa lawyer terbaik di Indonesia adalah mereka tim kuasa hukum saya yang dipimpin oleh Muhammad Isnur dan saya yakin dengan hati saya yang paling penuh sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih kepada tim lawyer saya yang kedua saya pikir doa dari keluarga Fathia keluarga saya gak henti-henti dan luar biasa support dari teman-teman gerakan sosial seperti yang teman-teman bisa lihat di luar dari CASBI Social Movement Institute semua jaringan korban aksi kamisan dari seluruh kota teman-teman anti korupsi menurut saya ini adalah gerakan sosial yang paling termanifestasi dengan sangat baik di ruang pengadilan ini yang kita sebut sebagai aktivisme pengadilan yang berpihak pada hak asasi manusia lingkungan hidup dan juga masyarakat ada demikian dari saya silahkan Fathia terima kasih rekan-rekan media yang selama ini sudah 8 bulan juga sudah konsisten dalam meliput sidang Fathia Haris dan disini kita melihat bahwa kami diputus bebas ini bukanlah sebuah akhir dari perjalanan panjang demokrasi di Indonesia yang saya rasa ini harus tetap membutuhkan konsistensi dan saya juga mau berterima kasih kepada tim lawyer saya tanpa mereka kita tidak akan menang tanpa dedikasi mereka tanpa konsistensi mereka sehari-hari mereka tidak akan mungkin kami tidak akan bisa bebas dan kedua saya juga terima kasih sama Bang Haris yang selalu menguatkan saya selama ini kalau misalkan tidak berdua saya tidak kuat gitu dan segala pelajaran yang saya dapat di dalam selama persidangan ini dan juga kepada seluruh masyarakat kepada seluruh gerakan sosial yang ada di luar sekarang yang benar-benar sudah berjerih payah selalu bersolidaritas dan saya harap solidaritas-solidaritas seperti itu tidak hanya berhenti di kami berdua tetapi juga di banyak momen-momen lainnya untuk kemerdekaan, demokrasi, keadilan, hak asasi manusia dan lingkungan hidup yang bersih dan sehat dan juga anti korupsi dengan ini sebenarnya juga menunjukkan bahwa memang semestinya hukum itu setara dan juga kita semua sebagai masyarakat itu juga bisa membuktikan dan kita bisa mengeritik dan kita juga jangan menjadi seseorang yang tidak adil dengan tidak mengeritik jadi saya sekali lagi terima kasih kepada seluruh trim lawyer kepada seluruh tim kampanye dari Kontras, Greenpeace, Tren Asia, Bersihkan Indonesia dan seluruh organisasi lainnya dan semoga perjuangan kita bisa terus berlanjut untuk demokrasi, keadilan dan hak asasi manusia di Indonesia dari pertama dari kami, kami apresiasi